Hingga September 2017, rasio elektrifikasi di Jawa Barat sudah mencapai 99,87% menyikapinya pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan. Rasio elektrifikasi mencapai 100% di tahun 2018 melalui program Jabar Caang 2018. Pencanangan dilakukan di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Rabu Pagi. Hingga September 2017, masih ada 0,3% atau 12.073 rumah tangga di Jawa Barat yang belum memiliki sambungan tenaga listrik PLN secara langsung. Dengan kata lain, rasio elektrifikasi Jawa Barat baru mencapai 99,87%. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan, rasio elektrifikasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2008 lalu saat dirinya baru menjabat sebagai Gubernur, yaitu mencapai 65%. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut merupakan hasil dari kerjasama antar berbagai pihak. Rabu Pagi, di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Gubernur pun mencanangkan rasio elektrifikasi Jawa Barat mencapai 100% pada 2018 melalui program Jabar Caang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendapatkan rekor muri dengan pemasangan sambungan listrik rumah tangga terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun. Untuk mencapai hal tersebut, total anggaran yang sudah diserap lebih dari 320,4 miliar rupiah. Nah, dalam konteks elektrifikasi kita juga akan mengarahkan mereka sebagai NCSR-nya untuk melengkapi elektrifikasi di Jawa Barat atau sambungan listrik Jawa Barat Sehingga tahun 2018 menuju 2019 sudah diangka 100% Kan angkanya tadi angka 2017 ya 98,87% Benar-benar 0,13% bisa selesai tahun ini Paling lambat tahun depan lah, insya Allah Sehingga peresmian di tahun ini nanti yang biasa disemikirkan di akhir tahun atau awal tahun 2019 Benar-benar Jawa Barat dengan sebagai promisi yang paling besar Tapi insya Allah sudah mencatat atau akan mencatat elektrifikasi menuju 100% Sementara itu salah satu penerima manfaat Jabar Caang, Nining menyatakan bersyukur telah mendapatkan bantuan pemasangan jaringan listrik 450 volt ampere Sebelumnya dirinya mencolok listrik ke rumah adik ataupun tetangganya Kini dirinya dapat menggunakan listrik tanpa harus meminta untuk keperluan sehari-hari hingga penerangan belajar anak-anaknya Ya Pak Bersa saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang mendapatkan bantuan listrik dari Pemprov Jabar Setelah bersama dengan pemilik rumah, dengan Ibu siapa? Ibu Nining Ibu Nining mulai dijelaskan ini awalnya sejak Ibu tinggal di sini Sudah berapa tahun nih tidak memiliki listrik? Tidak boleh di listrik nyari-hari lagi, jadi tidak terakhir, tadi kami tidak menjelaskan jadi tidak terakhir tidak boleh di fitur Jadi itu adalah listrik yang di maju kita di sini enggak belum berlambat? di maju kita di maju, aku di maju kita di maju kita tahu kadang-kadang ini berbantuan tidak WEH memupu karena ilmu saya kalau di maju terakhir transportasi yang terakhir berlambat Alhamdulillah, itu sudah pertama, namanya kita mau berlambat? Dan pemerintah, itulah tadi penjelasan dari salah satu warga yang mendapatkan bantuan listrik dari pemerintah. Bila ini merasa sangat sekali terbantu karena aktivitas sehari-harinya, terutama juga untuk penerangan anak belajar ini sangat terbantu sekali. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, rasio elektrifikasi Jawa Barat lebih besar dari capaian nasional yaitu 95,35 persen. Kementerian ESDM pun berharap hal tersebut menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya.